Intro Ilmu suci ini kita ingin meraihnya itu sudah diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Talib syarat mendapatkan ilmu syarat mendapatkan ilmu karena ilmu ini berbeda dengan ilmu yang lain ilmu agama Islam berbeda dengan ilmu yang lain diilustrasikan seperti cahaya itu Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan ilmu ini adalah cahaya dan cahaya tidak bisa masuk ke dalam hati yang maasiat Imam Malik juga mengatakan demikian ilmu sesungguhnya itu adalah cahaya Al-Imam Ali bin Abi Talib karmallahu wajha sebagaimana juga dikutip oleh Imam Syafi'i dalam diwannya menjelaskan syarat mendapatkan ilmu ada enam ala la kanalul ilma illa bisittah ketahuilah kalian tidak bisa mendapatkan ilmu suci ini kecuali dengan enam syarat saya akan jelaskan kepada kalian kata Imam Ali bin Abi Talib yang pertama yang pertama yang kedua yang kedua semangat yang ketiga yang ketiga yang keempat ada dua makna yang pertama punya biaya yang pertama punya biaya beli kitab perjalanan bulgoh makna kedua tafarruh bulgoh maknanya tafarruh sebagaimana penjelasan dokter sya'ali jum'ah tafarruh artinya fokus dia fokus hanya untuk ilmu ilmu ini makhluk ilmu agama ini makhluk ilmu berbicara kepada kita wahid penuntut ilmu berikan seluruhnya milik kalian aku kasih sebagian harta waktu pikiran tenaga berikan kepada aku seluruhnya aku ilmu akan kasih sebagian saja makanya kesungguhan fokus bulgoh yang kelima irsyad ustaz ada petunjuk guru yang keenam tulus zaman belajarnya itu dengan waktu yang lama bukan yang singkat jadi gak ada instan-instan bukan supermi sehingga buku-buku yang mengatakan 24 jam bisa berbahasa Arab 24 jam bisa mengusah ilmu ini ilmu itu maka itu adalah omong kosong berarti satu hari sudah bisa kuasai sedangkan itu butuh waktu bertahun-tahun itu sebagai promosi untuk bisa dibeli gak ada teman-teman capek lelah tidur yang suka tidur gak bisa tidur 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 gak bisa dapat dikorting tidurnya baru dapat Imam Nawawi itu dua tahun gak tidur tidur belajar saya tidak pernah letakkan punggung saya di atas tanah selama dua tahun ketika saya belajar nah ini syarat mendapatkan ilm ilmu ada seorang ulama sufi al-fagi namanya sayyid ahmad zarwuk al-fasi kalau tadi syarat sekarang alat boleh katakan alatul ilmi arba alat untuk mendapatkan ilmu empat alat mendapatkan ilmu empat yang pertama wahya syaykhun fatah harus ada guru yang pakar dalam ilmu tersebut sehingga bisa membuka ilmu kepadanya jadi kalau pilih guru ya sebagaimana saya ketika belajar saya selalu mencari guru yang ahli dalam bidangnya mau belajar tafsir ini dimana sekolahnya oh ahli tafsir ya belajar tafsir ini dimana ahli fikir belajar fikir kepada beliau syaykh ini ahli apa tafsir atau sejarah sejarah saya belajar sejarah sehingga nanti dibukakan ilmu kepada kita fatah makna kedua syaykh ini bisa menyambungkan hati kita dengan Allah dengan Rasulullah namanya mursyid dan ini syaratnya banyak mursyid itu tidak sembarangan karena dia menyampaikan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad s.a.w maka syarat wajibnya alim dia tahu syariat tahu hukum itu alat yang pertama untuk mendapatkan ilmu harus ada guru sehingga ada pepatah mengatakan Orang yang belajar tidak punya guru maka gurunya syaitan akhirnya apa jadi ngaco jadi rusak agama kemudian nanti ujung-ujungnya memanfaatkan orang dia gunakan agama mencari dunia dia peras orang ini tongkat sakti saya dapat dari sunan gunung jati saya jual ini harganya sekian bohong kazzab ya hati-hati makanya disebutkan kalau tidak punya guru syaitan yang ganggu dia syaitan yang ajarin ini dengan ini kau dapat uang banyak dengan ini kau bisa bohongin orang dengan ini dan seterusnya itu yang mengatakan imam gozali bukan saya imam gozali dalam kitabnya disarahkan oleh syekh muhammad murtada zabidi syara'ihya ul muddin berjudul ithaf sadatil mutakhid beliau menjelaskan dalam kitab tersebut jadi alat alat pertama harus ada shaykhun fattah harus ada guru fattah yang bisa membuka ilmu kepadanya yang kedua ya shaykhun fattah yang kedua itu adalah aklun rajah makna aklun rajah ini diartikan secara tekstual akalnya unggul tapi diterjemahkan oleh para ulama dia punya keteguhan dan suka menganalisa suka berfikir jadi kalau mau dapatkan ilmu harus banyak berfikir berfikir tentang ilmu bukan berfikir yang lain ini bagaimana ayat ini ya seperti ini bagaimana hadith ini maksudnya jadi harus ada muncul itu rasa penasaran untuk dia menganalisa setiap apa yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad atau firman Allah tapi tetap lewat guru selesai belajar dari guru ada yang bingung itu para ulama terdahulu mereka biasa selesai belajar dari guru mereka pulang ke rumah mengulang pelajaran ada yang sampai 200 kali ada yang sampai 1000 kali jadi mengulang pelajaran yang sudah pelajari mereka pulang pulang sampai 200 kali ada yang sampai ribuan kali biar apa biarnya nempel dan biar paham makanya metode yang diajarkan di dalam isyarat Al-Quran pertama kiro'ah baca baca ketika sudah baca makanya wahyu pertama ikro bacalah karena itu metode pertama untuk mendapatkan ilmu baca yang kedua tafahum bukan hanya baca tapi juga usaha untuk faham kalau sudah faham tahafuz hafal inna nahnu nadhalna adhikrah wa inna lahu lhaafib sudah hafal takrir diulang-ulang sudah nempel tatbik diamalkan kalau sudah seperti ini Allah kasih ilmu yang tidak kita pelajari siapa yang tahu satu ilmu kemudian dia amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan kepada manusia maka Allah akan wariskan padanya ilmu yang tidak pernah ia ketahui namanya ilmu laduni ilmu laduni Allah sebutkan dalam Al-Quran Nabi Khidir alaihi salam nah ini yang kedua alat mendapatkan ilmu yang kedua adalah aklun rajah yang ketiga kutubun sihah harus punya kitab kitab buah biji mau jadi orang alim kitab satu dibaca itu dari dulu kalau khutbah ya buku itu sudah keliling kemana-mana ceramah ngajar itu namanya kaslan mawas harus banyak kitab kemudian kitab yang dimiliki tidak sembarangan kitab jangan sampai ada kitab yang salah mengajarkan akidah di hati merusak ini lebih berbahaya dari sahabat yang jahat kitab yang salah lebih berbahaya dari sahabat yang jahat kenapa karena kalau kitab yang salah kita baca dia rusak kita punya otak disitu kita bahas tasbih Allah punya betis punya kaki wajahnya ada kitab seperti itu kitab dari agama islam Allah itu seperti pemuda tidak berkumis tidak berjenggot duduk di atas kursi rusak akidah rusak pemaham makanya beli kitab tanya kepada guru jangan main beli buku mentang-mentang agama ada siroh nabawiyah eh gak taunya orientalis yang sekarang di dalamnya sirohnya menistakan nabi ada saya pernah bahas kitab-kitabnya saya sebutkan kitab biar pada tahu siroh nabawiyah sejarah nabi muhammad tapi disusun oleh orang yang terpengaruh paham orientalis ada maka buku agama itu kalau mau dibeli yang bahasa arab kah itu ataukah yang sudah diterjemahkan harus tanya kepada yang paham kitab makanya ini alat yang ketiga harus punya kitab tapi ditambah sihhah kitab yang benar bukan kitab yang salah ada seorang penyair terkenal namanya mutanabbe seorang penyair namanya al-mutanabbe mutanabbe ini dinamakan karena mengaku nabi dia di akhir hayatnya mengaku sebagai seorang nabi namanya al-mutanabbe tapi sebelum dia mengaku sebagai seorang nabi ada syairnya yang populer mungkin semua kita hafal itu syairnya al-mutanabbe khairu jalisin fizzamani kitab sebaik-baiknya sahabat teman duduk di setiap zaman adalah kitab maka pilihlah kitab yang paling baik jangan sampai salah memiliki kitab kemudian yang keempat mudawamah wa ilhah alat mendapatkan ilmu yang keempat mudawamah tidak ada libur rutin setiap hari setiap saat setiap waktu belajar terus belajar terus belajar terus otak kita ini kayak pisau kalau mau kita punya hasalan kuat bisa sekali baca dua kali baca hafal itu caranya adalah setiap hari harus menghafal awalnya sedikit-sedikit ditingkatkan lagi nanti satu lembar satu hari nanti dia sudah tajam dua lembar karena akal al-aklu kasaif wakasikin akal ini seperti pedang ataupun pisau kalau setiap hari diasah dia tajam tapi kalau dibiarkan dengan waktu yang lama dia karatan makanya ini diasah diasah dia tajam sudah tajam hafalan cepat pemahaman juga cepat makanya ini yang keempat alatnya mudawamah wa ilhah rutin terus belajar dan selalu menuntut tidak pernah puas tidak pernah merasa berhenti kita sampai kapan berhenti belajar di dalam konsep islam sampai mati baru berhenti belajar utlubul ilma minal mahadi ilalah imam ahmad bin hambal yang sudah hafal satu juta hadif satu juta hadif dihafal beliau mengatakan saya akan senantiasa belajar terus sampai saya masuk ke dalam kuburan baru berhenti belajar itu imam ahmad bin hambar jadi cari bahkan di dalam zubat dikatakan kalau tidak ada guru cari guru kalau tidak tahu tentang satu masalah jangan malu untuk bertanya kepada yang paham kalau tidak punya guru berangkat cari guru itu dalam kitab zubat ibn Ruslan mengisyaratkan di dalam kitab siyaru a'lami nubala karya al-imam al-zahabi yang lahir 673 hijriah meninggal tahun 748 hijriah al-imam al-zahabi mengutip ucapannya as-sya'abi seorang jabi'in bernama as-sya'abi as-sya'abi mengatakan lau anna rojulan safar min aqsa syab ila aqsa liyaman liyasma' hikmatan wahidatan ma ro'aytu safarahu do' seandainya ada seseorang dia berangkat untuk menuntut ilmu dari ujung syam menuju ke ujung yaman jauh jarak tersebut jalan kaki hanya untuk mendengarkan satu ilmu satu kata hikmah maka saya memandang perjalanannya itu tidak sia-sia bagaimana kalau dikasih banyak lebih dari satu dua dua tiga nah ini empat alat untuk mendapatkan ilmu